Tidak lebih benar daripada kehidupan orang Fariji dan Ahli Taurat, kamu tidak akan menduduki kerajaan surga. Jadi Yesus ini berusaha mengembalikan orang Yahudi itu kepada ajaran Musa yang sebenarnya. Dan inilah yang menyebabkan penolaan itu. Selain dianggap tidak layak seorang anak penjina menjadi seorang Nabi, Yesus juga mulutnya ini sering mengumpat kalau kita lihat di dalam Bibel. Iblis bapakmu, ular, bludak, bahkan ada perempuan yang minta tolong saja disamakan dengan anjing. Sebagaimana yang tertulis di dalam Matius 15 ayat 26 itu. Gampang sebenarnya, tidak usah pusing kalau masalah kena apa Yahudi ingin membunuh Yesus. Silahkan Pak Gaul kalau mau ditanggapi. Kedua minjam seledai belum dibalik kan? Itu kriminal. Ini muslim tanya, Hancai muslim juga masuk lagi. Kita mau jawabkan Pak Gaul. Lanjut-lanjut Pak Gaul. Pak Sugi bertanya, kita mau jawab, si Pak Hancai masuk lagi. Sudah Pak, sudah Pak, sudah. Ini gimana ini? Oke, oke Pak Gaul. Sudah dipersilahkan sama Pak Sugi, Pak. Dijawab saja, sudah. Dijawab saja, Pak. Eh, Kang Sugi. Yuk. Kang Sugi. Tolong yang lainnya, yang tidak berkepentingan, dimiut saja bikinnya itu. Ya, dimiut saja Pak, biar ini Pak, searah. Kang Sugi. Ya, ya, ya. Salut. Yang Kang sampaikan itu. Salut Pak. Apa kesalahan Yesus di sini? Pertanyaannya cuma simpel. Sehingga dia dibenci. Kata-kata Yesus yang dianggap sebagai yang tidak benar. Itu kan ditujukan kepada siapa dulu orangnya yang berharap dengan Yesus pada saat itu. Kita harus memahami ayat, konten ayat ini. Kata-kata Yesus ini keluarkan pada saat itu. Kepada siapa orang yang dihadapi. Kita harus memahami. Ya, tentu saya tahu. Kepada orang Fariji dan ahli Taurat, Pak. Saya salut, Kang Sugi. Pertanyaannya sangat bagus. Satu. Pada dasar perilaku perkataan. Atau pemikiran Yesus. Tidak ada salahnya. Tapi, dia disalahkan. Itu jawaban saya. Mungkin di sini ada teman-teman muslim. Eh, sorry. Sorry, sorry. Ada teman-teman kristian yang mau tambah. Silahkan tambah. Jadi pada dasarnya saya mau sampaikan. Tidak ada kata-kata Yesus. Tidak ada perbuatan Yesus. Tidak ada pemikiran Yesus. Yang melawan akan hukum Allah itu sendiri. Tapi, dia disalahkan. Silahkan, teman-teman. Kristian mungkin ada yang ada. Silahkan tambah. Ya, memang salah penyebabnya. Kan Anda tadi bertanya. Apa sebabnya Yesus itu ingin disalahkan? Ya, itu sebabnya. Orang Yahudi ingin membunuh Yesus karena dia dianggap seorang anak penjina. Jadi, di salibnya Yesus, ya. Itu tidak ada hubungannya dengan penebusan dosa. Baru belakangan itulah yang Sorry, Bang. Bentar dulu, Bang. Tadi bicara, saya tidak menyelak. Diam dulu. Oh, ya. Sorry. Ampun, ampun. Tampu rasu. Sorry. Lanjutkan. Jadi, apa namanya, mengenai dibunuhnya Yesus, ya. Orang Yahudi ingin membunuh Yesus. Itu tidak ada kaitannya dengan penebusan dosa. Sama sekali tidak. Coba carikan ayat di mana Yesus dibunuh supaya bisa menembus dosa. Tidak ada. Bahkan Yesus tidak pernah menembusan dosa. Oke, saya jawabin. Saya jawabin. Saya jawab, Pak Aitin. Saya jawab, Pak Aitin. Penyaliban tumpahan dari Yesus dan pengorbanan tubuh Yesus tidak ada sangkut baut dengan penebusan dosa. Silakan buka di Lukas tentang perjamuan terakhir. Pak. Pak De, Pak De, Pak Wong Bodoh. Perjamuan terakhir. Silakan buka. Apakah kata-kata itu ada apa enggak? Darah ini kutumpukan bagimu untuk penebusan dosamu. Itu darah apa, Anggur? Pak. Pak De. Atau Pak De atau siapa? Itu darah apa, Anggur? Sudah tahu saya ayatnya. Itu darah apa, Anggur? Sudah, ya. Ya, Pak Suki. Mari kita buka ayatnya dulu, Pak Suki. Saya sudah hafal ayat itu. Tahu, tahu. Iya, Pak Suki. Mari kita buka ayatnya dulu, Pak Suki. Enggak, biar cepat aja. Biar cepat aja. Sama-sama tahu saja. Lukas berapa, lukas berapa, lukas berapa? Tentang perjamuan terakhir. Penasapan perjamuan. Pasal berapa, ayat berapa? Inilah jaraku. Ini ada di. Pak Suki, Pak Suki, Pak Suki. Karena alkitab itu tidak ditentu untuk menjadi hafalan. Tapi mengerti isinya. Iya, Pak Suki. Bapak kan itu mengerti, ya. Lukas berapa, pasal berapa, ayat berapa? Buka aja. Penetapan perjamuan terakhir, Yesus. Iya, pasal berapa, ayat berapa? Akan muncul. Pasalan ayatnya, perjamuan terakhir. Pasalan ayat berapa, tinggal jawab, Pak. Ini, ini. Aku bukain. Aku apa-apa. Bapak, Bapak, Bapak. Sudah dibilangin. Verikopnya perjamuan terakhir, kok. Ini, ini. Ada pendeta, Pak. Tenang aja. Ada pendeta Abednego. Afal pendeta Abednego. Wih, Abednego. Kau lihat. Lu jangan marah-marah. Engkau jangan marah-marah, ya. Santai aja ya, kita diskusi, ya. Iya. Santai. Santai, santai. Santai, kau lihat. Bentar. Lukas 23, gue. Coba lah. Penetapan malam perjamuan terakhir itu ada. Verikopnya akan muncul. Ayat pasalnya akan muncul. Saya sampaikan perikop, pasti semuanya akan muncul. Lukas 22, 20. Oh, iya. Ini. Udah. Ada pendeta. Tenang aja, Pak. Silahkan. Jangan keroyokan. Jangan keroyokan. Saya bantuin buka ayat, lupa. Itu, 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 dong. Jangan keroyokan. Kalau abet nego, ya, sorry abet nego. Ngaur. Yaudah, Pak. Itu, itu, sudah ditampilkan ayatnya. Saya bantuin buka ayam. Jangan memframing, itu, dikeroyok, gitu. Lanjut, lanjut, lanjut. Lanjut. Sampai selesai. Jangan memframing, terus dikeroyok. Memang di sini kebanyakan yang muslim, jadi ya, berhak untuk bicara lebih banyak lagi. Sedangkan kami minoritas itu diem. Itu, sudah ditampilkan ayatnya. Itu, katanya, Masuki, tadi itu, bukan darah, tapi anggur. Sorry, Pak. Diskusi, diskusi di sini, kita, kita tidak bicara tentang minoritas, tentang mayoritas. Ya. Iya, tapi kamu mengatakan seperti dikeroyok, begitu lho. Itu kan saya guyon, Pak. Loh, guyon dalam kata begini, gak bisa guyon, Pak. Dalam diskusi keagamaan itu, kalau guyon salah tangkap semua. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Ya, jadi, jangan memframing, kata-kata seluruh dikeroyok, ya. Pak, juga kita tajukan. Udah, ayah, 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 dari mayoritas, Pak. Ayo, ayah, 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 ayah. Ada, amahan, ayah, 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 ayah. Udah, ayah, 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 ayah. Apa yang kita lakukan hari ini, disaksikan lebih dunia, Pak. Itu, jangan lari kamu, itu lho, sudah ditampilkan. Saya tidak lari kok. Jadi, ngomong-awangan saja. Ya, itu, jelas, sudah, main-mainnya selesai, lanjut. Udah, 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 nggak penting gitu. Gak penting yang substansi. Silahkan, Pak. udah ada di screen Pak sama Ustadz Sugi silahkan aku tadi cuma bantuin share doang berikutnya apa yang ditampilkan berikutnya katanya tadi lukas dua-dua lukas dua-dua biar aku di buka biar aku share screen aja biar aku share screen aja aku ya enak kalau ada pendeta Pak didangkan kelamaan gulian-gulian ini sama ganteng ya ya gulian tambah ganteng ya dipotongnya tambah ganteng awet muda kuliah nih budapak jangan lari kemana-mana tuh dibaca itu kok lari yaitu langgan terennya itu loh saya ada yang kamu bukan lari-kabur tapi lari dari itu tadi saya minta ayat yang meragukan tentang penyelipan Yesus itu lho berapa anggur yang lari itu tadi nah itu sudah jelas staksinya itu darah apa anggur yang meragukan ayatnya itu mana tidak munculin itu namanya lari itu Masuki tadi bilang apa Masuki darah apa anggur Masuki menegaskan itu anggur itu kan hanya perumpamaan saja bukan perumpamaan aduh sorry bukan perumpamaan kejadian oke kalau bukan perumpamaan kenapa ini dia bukan perumpamaan itu kejadian darah ini kutumpakan bagimu demi penebusan dosa kalau bukan di Lukas tanya di mint buka aja di Markus atau Matius mana ini disini anggur ya anggur bukan-bukan kalau bukan di Lukas Matius atau Markus ada itu udah-udah sampaikan saja apa maksudnya dengan itu silahkan nanti akan saya kontrol maksudnya begini Pak Budak Angon maksudnya tentang penyelipan Yesus yaitu darah yang ditumpakan itu itu untuk penebusan dosa manusia itu disampaikan pada saat penetapan malam perjamuan terakhir kalau bukan di Lukas buka di Markus Matius baik jadi menurut anda penyelamatan manusia itu melalui darah Yesus di tiang salib begitu ya Pak ya itu karena kata-kata dari Yesus sendiri oke oke sekarang mari kita check sekarang mari kita check ketika ada orang kaya bertanya kepada Yesus guru yang baik perbuatan apa yang harus aku lakukan supaya mendapatkan hidup yang kekal apa jawab Yesus percayalah aku mati di salib percayalah darahku ditumpahkan untuk menurut dosa manusia ternyata tidak coba anda buka di dalam Lukas 18-20 ketika ada orang kaya bertanya kepada Yesus tunggu dulu biar saya selesaikan ya ketika ada orang kaya bertanya kepada Yesus guru yang baik perbuatan apa yang harus aku lakukan supaya mendapatkan hidup yang kekal jawab Yesus jika kamu ingin mendapatkan hidup yang kekal aduh abang Budak Angon kita tanya apa kita minta apa Bapak saya bukan Budak Angon Bang Sugi itu eh Sugi 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 tolong jangan dipotong Mbak tolong jangan dipotong biarkan saya ngomong sampai selesai ini tolong jangan dipotong ya kalau berbicara tadi gaul-gaul ngomong nggak dipotong sampai selesai sekarang kalau Bang Sugi ngomong jangan dipotong jadi biar jelas gitu loh Mungko lanjut oke ya ketika Yesus ditanya tentang bagaimana mendapatkan hidup yang kekal dijawab oleh Yesus di dalam Lukas 18 ayat 18 sampai ayat 20 guru yang baik perbuatan apa yang harus aku lakukan supaya mendapatkan hidup yang kekal dijawab oleh Yesus mengapa kamu berkata aku baik yang baik itu hanya Allah saja jika kamu ingin mendapatkan hidup yang kekal apakah kamu tidak tahu perintah Tuhan perintah Allah jangan membunuh jangan bersaksi dusta hormati orangtuamu kasihi sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri dijawab oleh orang kaya itu hal itu sudah aku lakukan sejak masa mudaku kalau begitu kurang satu lagi jual hartamu kasihkan si miskin maka kamu akan mendapatkan harta di surga jelas toh bagaimana supaya bisa mendapatkan harta di surga oleh dijawab oleh Yesus dengan tegas jalankan segala perintah Tuhan dan bersedekah kemudian kalau lihat di dalam Matius 7 ayat 21 ya bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan menduduk di kerajaan surga melainkan mereka Pak Sugi kemana sih Pak Sugi kemana sih Pak Sugi nah ini kan kita berbicara tentang hidup yang kekal tentang tumpahan dari Yesus untuk penebusan dosa waktanya Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa hidup yang kekal itu dengan cara penebusan dosa kita tidak omong itu Sugi itu ajaran Paulo sebagaimana yang tertulis di dalam episode 2 ayat 15 matinya Yesus kita tidak bahas itu kan Sugi pastikan hukum Taurat iniasui khabuknya kamu disitu kau lo ngamuk-ngamuk dia hahaha nah nah sudah jelas ya Masuki saya mau semua ya sudah jelas ya kamu bisa nggak diatur kamu bisa nggak diatur kalau nggak mau diatur silahkan keluar dari sini yang mengatakan menyerang pribadi seseorang itu jelas disini itu pantangan buat kami Masuki tidak pernah menghucat seseorang Masuki berbicara setelah Alkitabia jadi satu kali lagi kamu menghucat nama personal disini maaf, keluar aja kamu dari sini silahkan Mas Ibu, dilanjut sekarang Anda pun harus paham kita bicara tentang tumpahan darah Yesus itu untuk menebus dosa ayat itu yang kita mau tampilkan sedangkan dia larinya kemana? itu pertanyaan saya larinya kemana? Mas Sugi Mas Sugi kemiut yang saya minta itu tolong tampilkan kalau bukan di Lukas Matius, Markus, tentang pertumpahan darah Yesus itu untuk menebusan dosa itu, itu yang saya maksud Tersudilarnya kemana? intinya tentang ketahuan malah dia ini apa ini saya harus kelihatan? Pak Lampo? kamu tampilin aja dua ayatnya tadi ayat Pak Gawal lu mau siapa-siapa aja? lu mau kelihatan-kelihatan aja pertanyaan intinya kamu ingin bentar Pak Bantai bentar Pak Bantai intinya Pak Gawal ini mau mengatakan bahwa keselamatan orang itu hanya melalui penebusan dosa itu intinya makanya saya langsung to the point saja bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan penebusan dosa itu untuk mencapai keselamatan justru yang diajarkan Yesus untuk mencapai keselamatan untuk mencapai surga itu dengan cara melakukan segala perintah Tuhan harus berbuat baik tapi bagi Kristen perbuatan baik itu tidak berlaku berarti tradiksi ya Ustaz Sugi? iya apa yang diajarkan begini Pak begini Pak apa yang diajarkan oleh Paulus beda jauh Yesus mengatakan supaya mendapatkan hidup yang kekal itu dengan cara perbuatan baik bukan dengan cara mengakui dia bahwa dia mati disalib untuk menembus dosa manusia itu ajaran Paulus bukan ajaran Yesus gitu loh gimana itu kontradiksi itu Pak Gaul begini begini Pak kok jadi larinya ke sana yang saya minta tolong tampilkan kan dipertanyaan saya ingin tunda poin saja Anda berbicara tentang kalau tumpah Pak 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 tolong dengar dulu apa yang saya mau sampaikan Pak Sugi tolong dengar dulu apa yang saya mau sampaikan enggak saya ingin tanya saja Pak tidak ada pertanyaan cara itu itu larinya nanti kan ke karya penyelamatan kan iya kan Pak gaul-gaul gaul-gaul terangkan dulu tapi nanti kalau Ustadz Sugi ngomong jangan diselah ya kalau diselah kamu tak keluarkan oke boleh saya tolong bodoh begini 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 kalau diselah pertanyaannya tadi itu tolong jangan diselah dulu sebaik saya sampaikan pertanyaannya tadi itu kan begini dimana pertumbuhan darah Yesus itu untuk penembusan dosa terus saya minta tolong tampilkan di Injil-Injil Lukas pertama tidak temu oke kalau bukan di Lukas tolong tampilkan di Matius atau Markus tentang penetapan perjamuan malam terakhir setelah itu Pak Sugi muncul dengan ayat apa penjelasan apa ya kan ga nyamun kan oke yang saya sampaikan yang yang menjadi pertanyaan itu kan begini pertumbuhan darahnya Yesus itu untuk penembusan dosa dalilnya mana itu pertanyaannya sehingga saya minta tolong tampilkan di Injil Lukas tapi di Injil Lukas tidak cocok Pak Sugi kau diam dulu Pak Sugi Anda diam dulu bentar bentar itu anggur atau darahnya Yesus tunggu dulu Pak tunggu dulu kalau bukan di Lukas tolong tampilkan di Matius atau Markus tentang penetapan perjaman malam terakhir disitu akan ditemukan disitu akan ditemukan kata-kata Yesus yang mengatakan darah ini ditumpahkan bagimu demi pengampunan dosa itu ada sudah ya itu itu ternyata ternyata Pak Sugi muncul dengan ayat yang ayat yang apa penjelasannya apa ini kan enggak nyamuk kan bentar saya tanya disitu darah Yesus atau anggur yang diminum oleh oleh murid-murid Bapak Pak 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 Tolong tampilkan saja bentar karena ada kata-kata Yesus yang mengatakan darah ditumpukan boleh deh sekarang aku tidak akan meminum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari ayatnya sebelum ayat ditampilkan diperjelas dulu itu anggur apa darah anggur itu sekarang begini Pak anggur atau darah kita lihat dari ayatnya kalau ayatnya kamu masuk itu anggur apa darah yang kamu masuk itu anggur apa darah begitu lho kalau kamu mengatakan anggur ya sudah kalau mengatakan darah ya oke baru kita tampilkan ayat jadi jangan meminta ayat sebelum diperjelas jelaskan dulu itu anggur apa darah tampilkan ayatnya kalau saya salah katakan saya salah dan saat itu saya salah ya begitu fair kan tampil anda belum tampilkan ayatnya saja sudah menyatakan saya kita baik putih tenang tenang bala bala tenang bisa marah tunggu ngopi ngopi dulu ngopi yang saya perkenankan itu saja yang bisa ngomong nah gaul-gaul tadi kalau semuanya ngomong ya kacau jadinya silahkan masuki dengan wak gaul masuki kalau dibuka gaul ya ya udah udah ini ya ayat 27 ini tentang perjemahan terakhir sesudah itu dia mengambil cawan kalau saya dimiutkan sorry saya minta izin ya sorry saya minta syukur lalu kalau dimiutkan berarti tidak sopan maaf ya saya terima kasih buat yang punya channel saya minta izin pamit ya bentar bentar gaul-gaul gini loh supaya jadi pembelajaran yang keluar ya udah keluar walah yaudahlah udah keluar saya balik lagi ke apa itu ya temen-temen yang mempertin temen-temen disini harus bertindak tegas itu ya tidakkan tegas harus kita perlukan disini saya gak mau di zoom disini ini sama aja dengan di JCC sampai di bikin kacau kayak begini diskusilah secara alkitab ya ada tanda-tanda mereka itu menghujat personal jangan segera-segera itu di kick dan kalau sudah kacau langsung di mute semua biar diskusinya disini tertib secara alkitab ya perkara menang dan kalah kan sudah saya katakan berkali-kali itu audien di luar sana yang akan menjadi jurinya diatur gak mau malah nyerotos gak karu-karuan tadi saya sudah pertegas itu anggur apa darah minta ayat minta ayat minta ayat terus ya begitulah bang memang angkur dikatakan darah ya monggo kalau kawan-kawan disini padanya roco semua gitu padalah kesabaran semua biarkan pas sugi aja sampai pak kau sebentar sebentar saya memang atur disini her memang disemukan disemukan ini her 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 dengan aturan aturan gak apa-apa kamu gak kesini gak apa-apa her aturan itu kita pakai bagaimana saya gak adil oh jelas tadi sudah saya kasih waktu teman-teman disini sudah ngasih waktu gimana tadi kawan gaul-gaul mau membuktikan sugi nyerocos dibiarkan teman-teman kamu juga nyerocos videonya masih ada kita lagi mengkerucut diskusi tadi mulai mengkerucut saya mencoba untuk mengatur tetapi kamu datang-datang mengatakan saya itu sok ngatur ya memang saya itu sok ngatur kalau kamu gak mau diatur ya jangan kesini di jumjum yang lain sana aja makanya saya wakili kawan saya tadi karena disini kamu kan baru masuk kamu gak tau dari awalnya kan gak tau karena memang susah membahas konsep penembusan kamu mengatakan saya itu sok ngatur kamu kan baru datang masuk saya yang memasukkan tadi awal-awal sudah kita kondisikan supaya lebih tertib saya coba memute semuanya saya mute terus habitu yang terakhir saya mute dua orang aja yang saya persilahkan untuk berbicara ini kita atur agar diskusi kita ini berilmu ada ilmunya disini ya kalau kamu mengatakan saya sok ngatur kamu memang bisa ngatur disini iya ya saya katakan si Suginya si Suginya si Suginya mana ayo lanjut semuanya ngomong jadi apa kita ini diskusi waktu kita diskusi apalagi di live apa pelajaran yang kita berikan kepada netizen gak muslim gak kristen semuanya sama-sama jelek gak kristen gak muslim sama-sama jelek dihadapan para netizen sama kami yang muslim juga merasakan begitu ini muslim kok awuran-awuran begitu kami juga menimpa kejelekan makanya ada aturan itu untuk ditaati jadi bukan sok ngatur begitu kalau gak mau diatur ya gak usah kesini gitu aja susah-susah iya pak dari tadi kan gaul-gaul tuh marah-marah terus dari tadi saya ngomong dipotong saya ngomong dipotong dari tadi macam gitu jadi dari tadi itu marah-marah bentak-bentak gitu kan mereka ke waktu pantun saya diam pokoknya rumusnya teman-teman ya marah boleh dalam mempertahankan keyakinan boleh tetapi kalau sudah menghujat personal ya kita harus tegas kalau satunya mengatakan goblok orang kristian mengatakan goblok nanti dibalas orang islam mengatakan kamu gila nah ini nanti nanti seperti pantun ya terus apa apa bedanya kita dengan mereka saling menghujat jadi kalau ada tanda-tanda menghujat peringatkan mereka satu kali dua kali langsung dipertegas dikit aja jangan ditiru jangan ditiru jatuh-jatuh mereka saya datang ke sini dengan teman-teman itu melihat kok di situ apa itu ribut rame makanya saya datang ke sini ya untuk teman-teman yang sebagai CO host supaya ke depannya lagi bisa bertindak tegas lah itu kita tetap memberi ruang dan waktu baik muslim maupun kristen dengan porsi yang secukupnya kalau ada tanda-tanda mereka itu mau menghujat dan lain sebagainya yaudah kita harus bertindak keras jom kita mau rame tapi dengan norma-norma yang kita gak indahkan kan terus jadinya apa kita itu dalam diskusi ini menjunjung tinggi adab dan istiadat dalam berdiskusi kita silahkan yang lain terima kasih oke teman-teman saya disini sudah maghrib saya ini sudah nak maghrib saya pamit dulu saya minta maaf mungkin ada bahasa-bahasa yang gak nyaman untuk kawan-kawan semua selamat berhormatullah saya mundur waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baru saja saya dapat game dan lain-lain selamat menikmati